Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat pagi kak Elisabeth Selamat pagi Apa kabar kapan nih? Luar biasa Apa kabar kak Elisabeth? Luar biasa Selamat pagi adik-adik Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa Ya tentunya luar biasa Seperti kak Elisabeth dan kak Fani Nah adik-adik jumpa lagi hari ini Kita ibadah bersama-sama Di ibadah hari minggu Dan kak Fani dan kak Elisabeth Mengundang adik-adik semua di rumah Untuk berdiri Kita akan menyanyikan lagu Mari kawan-kawan nyanyi gembira Mari kawan-kawan nyanyi gembira Gembira mengikuti bunyi lagunya Mari kawan-kawan nyanyi gembira Supaya isi dunia mendengarkannya Menyanyikan kasih Yesus Mengharungkan sukanya Mengharungkan kasih Yesus Mengharungkan kasih Yesus Mari kawan-kawan nyanyi gembira Mari kawan-kawan nyanyi gembira Gembira mengikuti bunyi lagunya Mari kawan-kawan nyanyi gembira Supaya isi dunia mendengarkannya Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit Amin Salam sejahtera bagi kamu semua Salam bagimu juga Adik-adik kita akan membaca masmur secara bersama-sama Dari kitab masmur pasal yang 65 ayat yang kelima Masmur pasal 65 ayat yang kelima Jika adik-adik di rumah sudah mendapatkan Mari kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat Untuk diam di pelataranmu Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu Dibaikmu yang kudus Amin Adik-adik kita akan masuk di dalam dasar titah Dari keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan Allah Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya Dengan sembarangan Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan Atau lembunya atau keledanya atau apapun yang dipunyai sesamamu Amin Adik-adik mari kita berdiri dan kita kidungkan pujian Buka Mataku Buka Mataku Melihatmu Yesus Selamat pagi adik-adik Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa Bapak dalam surga Saat ini kami akan membaca mendengarkan firman Tapi sebelum kami membaca mendengarkan firman Tuhan Kami datang memohon ampun kepadamu Ampuni selalu sopan Tuhan Dan kami layak untuk mendengarkan firman Berkati firmanmu yang akan kami pelajari Dan kami mendengarkan bersama Boleh mengerti dan kami akan mendengarkan hidup kami Ampuni selalu sopan Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan kita Keturunan harum namanya Elisabeth Keduanya adalah benar dihadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan datang Tuhan Dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Seperti Elisabeth mandu dan keduanya telah lanjut Pada suatu kali Pada suatu kali waktu tiba giliran rompungannya Sakarya melakukan tugas keimamah dihadapan Tuhan Ketika diundi sebagaimana lasilnya Untuk menentukan imam yang bertugas Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam ban suci Dan membuat perhukupan di situ Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang Waktu itu adalah waktu pembakaran hukupan Maka tampaklah kepada Sakarya Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Mesbah pembakaran hukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Malaikat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Sakarya Sebabu Amu telah dikaburkan Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka kita dan bergembira Banyak orang akan bersuka kita atas kelahirannya itu Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras Dan ia akan penuh dengan roh kudus Mulai dari lari ibunya Amin Selamat pagi Selamat hari Minggu Bagi kita semua Bagaimana kebarannya hari ini Semoga sehat semua Adik-adik sekalian Mulai hari Minggu ini Sampai empat hari Minggu berdepan Kita akan masukin masa Advent Masa Advent adalah masa persiapan kita Menanti kedatangan Tuhan Ada dua makna yang bisa kita pelajar dari masa Advent Yaitu bagaimana kita Pertama Mensyikuri kedatangan Tuhan Yesus yang pertama Dan yang kedua adalah bagaimana kita Merenungkan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Berkaitan dengan itu Pembacaan kita hari ini Mengajar kita bagaimana menanti Apa yang kita minta di hadapan Tuhan Elizabeth dan Sakaria Adalah dua orang Yang begitu sabar menanti Apa yang mereka minta kepada Tuhan Mereka adalah Alkitab mengatakan Pembacaan kita tadi mengatakan Mereka adalah orang yang Malah pun perintah Tuhan dengan tidak bercacat Mereka berdoa kepada Tuhan Supaya mereka diberikan Tuhan Seorang anak Tapi sampai pada masa tuanya Tuhan tidak memberikan anak kepada mereka Tapi walaupun Tuhan Seperti tidak pernah mendengar doa mereka Mereka tetap menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan Bahkan mereka tetap menjadi orang yang melayani di hadapan Tuhan Sampai suatu masa Sakaria mendapat tugas Untuk menjadi imam di baik suci Dia masuk dalam baik suci Kemudian Tuhan Mengurus mereka Memberitahukan bahwa Apa yang mereka doakan selama ini Sudah diberikan oleh Tuhan Dia akan diberikan Seorang anak Sakaria dan Elizabeth memberi contoh kepada kita Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan Bagaimana kita mengerti kedaulatan Tuhan Tuhan yang berdanda dalam hidup kita Tuhan yang berdanda dalam hidup kita Apa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan yang menentukan Kalau kita berdoa sesuatu Tuhan bisa saja tidak memberikan apa yang kita minta Tapi Tuhan juga bisa memberikan apa yang kita minta Mari kita mengerti apa kehendak Tuhan Apa kejualatan Tuhan dalam hidup kita Tuhan memberkati kita semua Amin Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan Dari Masmur 65 ayatnya yang kedua Masmur 65 ayatnya yang kedua Firman Tuhan berbunyi demikian Bagimulah puji-pujian di Sion Ya Allah Dan kepadamulah orang membayar Nasr Kita menyanyikan hidup kita yang benar Hidup kita yang benar Haruslah mengucap syukur Dalam mistus berdemah Janganlah tertemuk Dalam susah pun senang Dalam segala hal Oh Tuhan Oh Tuhan masmur dan ucap syukur Dari-dari semua mari kita berdoa Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Waktu yang indah bagi kami hari ini Boleh bersekutu di hadapan Tuhan Walaupun kami beribadah bersekutu masih di rumah kami masing-masing Terima kasih firmanmu Tuhan Hari ini yang kami sudah dengar Firmanmu mengajar kami Supaya kami boleh menanggungi dengan sabar Akhir yang kami doakan di hadapan Tuhan Tuhan yang berhak mengebutkan Maupun tidak mengebutkan Doakan Apun hambangmu Tuhan Jika ada kata-kata hambangmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan Yang saat ini masih di rumah Belum bersekolah dan belum bisa beribadah bersama-sama Berkati semua mereka Tuhan Mereka berikan mereka kebijaksanaan, kesehatan, kejikunan selalu Mengerjakan tugas-tugas mereka Dan mengerjakan apa yang menjadi perubahan mereka dan hak mereka sebagai anak-anak Anak remaja kami Tuhan Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang Dimanapun Tuhan tempatkan kami Yang berdoa untuk orang tua kami Berdoa untuk kakak adik kami Berkati mereka selalu Tuhan Boleh kami bergaul dengan baik Boleh orang tua kami merawat dan mengajar kami dengan baik Yang berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami Berkati mereka Kau berikan kesehatan, ketekunan, kebijaksanaan para guru-guru kami Boleh dengan tegur mengajar kami dalam Tuhan Berkati majelis kerjamu, berkati orang pendekaan Sekeluarga Tuhan Kau berdoa untuk bangsa kami Untuk dunia ini bahkan bagi kota kami Tuhan Dalam menghadapi virus corona yang semakin haru, semakin menintai Kau berikan kebijaksanaan para pemerintah kami Berikan kekuatan, ketekunan, kesihatan kepada orang yang bertugas Para medis, dan kami semua Tuhan Berikan kami kebijaksanaan dalam menghadapi virus corona Tuhan mempunyai semua surat sekat Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik mari kita membaca ayat hafalan kita minggu ini Dari kitab Masmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 Masmur 34 ayat yang ke-18 Jika adik-adik di rumah sudah menemukan Mari kita membacanya bersama-sama Masmur 34 ayat yang ke-18 Kirman Tuhan berbunyi demikian Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Oke kita tutup ya Mari adik-adik kita mencoba untuk menghafal bersama-sama Masmur 34 ayat yang ke-18 Kirman Tuhan berbunyi demikian Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Amin Sekali lagi ya adik-adik Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya Amin Adik-adik mari kita semua berdiri Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Tetapi sebelum itu mari kita kidungkan pujian Mampirlah dengar doaku Mampirlah dengar doaku Yesus penegus Yesus penegus Orang lain kau hampiri Jangan jalan terus Yesus penegus Yesus penegus Yesus penegus Yesus Tuhan Yesus Tuhan Dengar doaku Dengar doaku Orang lain kau hampiri Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Kiranya ia menyinari kita Kiranya ia mengasihani kita dan memberkati kita Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya Amin Untuk menentup ibadah kita hari ini Mari kita kidungkan pujian Jalan serta Yesus 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 Serta Yesus selamanya Demikianlah ibadah kita adik-adik di rumah Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita Tetap semangat dan tetap beribadah kepada Tuhan Selamat pagi dan shalom Terima kasih telah menonton